Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo pemirsa, seorang bocah tewas saat kebakaran rumah di Cianjur, Jawa Barat. Saat kejadian korban sedang tidur, sementara orang tuanya pergi ke pasar. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akibat ugal-ugalan, seorang pengemudi mobil di Jalan Kiai Haji Mas Mancur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Kepung Masa. Laju mobil pelaku berhenti setelah menabrak trotoar. Ratusan warga dan pengguna jalan mengepung sebuah mobil yang baru saja menabrak trotoar di Jalan Kiai Haji Mas Mancur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masa berusaha menghakimi pengemudi mobil yang ugal-ugalan di Jalan karena telah membahayakan pengguna jalan lainnya. Melihat masa pengemudi tak berani keluar dari mobil karena ketakutan. Petugas kepolisian yang melintas mengamankan pengemudi ke mobil patroli agar tidak menjadi sasaran masa. Sebelum kejadian, mobil berjalan zigzag saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mancur ke arah petamburan. Aksi tersebut terhenti setelah pengemudi kehilangan kendali dan menabrak trotoar. Menurut peranan warga, oleng, mobil oleng, sehingga naik keluar. Tadi orangnya tidak berdekat diri karena dia ketakutan. Akhirnya kita hibau, kita wujud baik-baik sehingga dia membutuhkan diri mobilnya jadi cukup. Orang-orang itu kita selamatkan mobil, kita amatkan mobil. Lalu sekarang kita hibau warga ini biar tidak bergerumur, walaupun tidak terjadi hal yang diinginkan. Kasus ditangani unit lakal lantas wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, Anyus, mengaporkan. Seorang wanita nekat menabrakan motornya ke kantor Mapolres Pematang Siantar, Sumatera Utara hingga nyaris menabrak seorang anggota polisi. Diduga aksi nekat pelaku terkait rencana pernikahannya untuk ketiga kali tak disetujui orang tuanya. Ibu pelaku menangis meminta maaf atas perbuatan anaknya. Seorang wanita pengendara motor menerobos masuk ke Mapolres Pematang Siantar. Wanita yang menggunakan penutup wajah ini menabrakkan sepeda motornya ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Pelaku ditangkap polisi dan diketahui bernama Fitri Matondang berusia 30 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor, polisi pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena sudah tiga kali merencanakan pernikahan namun tidak pernah disetujui orang tuanya. Keluarga pelaku merupakan anggota polisi. Menurut keluarga, pelaku sering menyendiri dan memiliki pandangan agama yang berbeda. Semenjak yang bersangkutan menikah kedua kalinya, teman-teman sekalian, itu mengenal seorang pria yang dijadikan suaminya dan memiliki, setelah berkeluarga, memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan orang tua. Saya mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada masyarakat yang telah mengganggu karena anak saya silap. Karena kami juga adalah keluarga polisi, anak saya sudah semua lakukan yang tidak di luar kemampuan, tidak dimasukkan pemikiran kami, Pak. Minta maaf saya, Pak, gurunya. Akibat aksi Fitri Matondang, seorang anggota polisi, nyaris menjadi korban. Selain itu, ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu mengalami kerusakan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, AI News, melaporkan. Tau terima istrinya Disandra, seorang suami memanggil teman-temannya hingga terjadi tawuran di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya polisi menangkap para pelaku tawuran berlangsung dramatis. Polisi mengejar pelaku tawuran yang kabur di jalan Sabutung, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah anak panah lengkap dengan pelontarnya ditemukan. Seorang istri yang diduga korban penyandaran salah satu kelompok tawuran ditemukan polisi. Tawuran di picu salah satu kelompok warga pemuda di jalan Cambaya menyendrak istri salah seorang warga jalan Sabutung. Korban disandra saat melintas bersama suaminya. Tak terima, sang suami memanggil teman-temannya hingga terjadi tawuran. Memanfaatkan situasi tawuran, korban kabur ke rumah warga lainnya guna meminta bantuan. Itu untuk perempuan sebut, dia sementara melintas dengan suaminya, tiba-tiba suaminya dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tadi kenal. Sehingga sang suami memanggil teman-temannya untuk melakukan balasan. Mengantisipasi tawuran susulan, polisi bersiaga di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa AKBP Beni Mutakhir, perwira polisi di Polda Gorontalo, tewas ditembak oleh tahanan narkoba di rumah pelaku. Korban tewas akibat luka tembak di bagian kepala. Polisi memastikan ada pelanggaran karena pelaku yang berstatus tahanan berada di rumah. Polisi melakukan penyelidikan di rumah Roki, seorang tahanan narkoba yang menembak AKBP Beni Mutakhir, Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Polda Gorontalo, di Kelurahan Huangu Butu, Buming, Kota Gorontalo. AKBP Beni Mutakhir tewas akibat luka tembakan di kepala yang dilakukan Roki. Tim Inafis Polda Gorontalo telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari rumah Roki. Polisi memastikan terjadi pelanggaran karena Roki seorang tahanan berada di rumah. Penembakan terjadi sekitar pukul 4 pagi. Memang telah terjadi pelanggaran prosedur oleh korban. Ini yang memang juga sedang kita dalami apakah memang sebelum-sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Roki telah ditahan di Polda Gorontalo dan menjalani pemeriksaan dengan barang bukti senjata api rakitan. Dari Gorontalo, dari Kota Gorontalo, Gorontalo, Burhan Undul Ainyus melaporkan. Pemirsa jenazah AKBP Beni Mutakhir dimakamkan di kampung halamannya Malang, Jawa Timur. Jenazah diterbangkan dari Gorontalo dan diserah terimakan pada keluarga di Bandara Juanda, Surabaya. Anggota polisi Polda Gorontalo mengantar jenazah AKBP Beni Mutakhir korban penembakan tahanan narkoba hingga ruang kargo Bandara Jalaludin, Gorontalo sebagai penghormatan terakhir. Jenazah Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo ini diterbangkan ke Bandara Juanda, Surabaya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Malang. AKBP Beni Mutakhir tewas di rumah seorang tahanan narkoba setelah ditembakkan ke Bandara Juanda, Surabaya. Kepalanya. Pagi bawahan beliau adalah seorang pribadi yang ramah, baik dengan anggota dari yang pangkatnya paling rendah, beliau selalu memperlihatkan sifat keagrapan. Tiba di Bandara Juanda, Surabaya, jenazah AKBP Beni Mutakhir diterima jajaran Polda Jawa Timur dan diserahkan pada keluarga. Istri korban mendampingi jenazah Beni Mutakhir untuk dimakamkan di Malang. AKBP Beni Mutakhir tewas ditembak dengan senjata api rakitan milik tahanan narkoba Polda Gorontalo. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Gorontalo. Dari Gorontalo dan Sidoarjo, Jawa Timur, Burhan Undu dan Pramono Putra ingin melaporkan. Seorang wanita muda di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di bagian dada. Korban yang diduga dibunuh didapati terkapar di jalan. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di Gangki Pelo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas sambulan dan kepolisian segera mengevakuasi korban. Saat ditemukan jasad penuh luka senjata tajam di bagian dada. Korban IN 21 tahun asal Kebumen, Jawa Tengah, diduga tewas setelah dianiaya dua pelaku tak dikenal saat berangkat kerja ke salah satu pabrik di Jawa BK. Polisian yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati guna dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AY News, mengaporkan. Polisi melakukan olah TKP mengelidiki tewasnya satu keluarga akibat tersengat alilan listrik di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasutri dan bayinya serta pengasuh bayi ditemukan tewas di kamar mandi. Polisi temukan aliran listrik yang putus pada sambungan alat pemanas. Polisi melakukan olah TKP satu keluarga yang ditemukan tewas kesetrum di dalam kamar mandi rumahnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Empat korban diantaranya, ayah, ibu, bayi, sebelas bulan, dan pengasuh bayinya ditemukan tewas tergeletak di dalam kamar mandi. Dugaan sementara kejadian berawal saat ibu sedang memandikan anak balitanya tersetrum pamanas air. Upaya pengasuh bayi dan ayah bayi untuk menolong justru ikut tersetrum. Hasil olah TKP sejumlah barang bukti ditemukan termasuk adanya aliran listrik yang terputus sehingga menewaskan satu keluarga. Dari kebocoran itu dan kita temukan disitu ada instalasi grounding yang seharusnya diteruskan ke saluran untuk ngeground ke tanah. Kalaupun ada bocor di lanjung tanah, tapi itu ternyata masuk instalasi sehingga dia mengenai ke gagang yang disitu ada unsur logamnya yang merupakan konduktor. Sehingga karena kondisi basah dan ada harus bocor, akhirnya bisa menimbulkan peristiwa tersebut. Ketika korban dibawa ke rumah duka pluit sedangkan sang pengasuh dikembalikan ke kampung halamannya. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Kondisi pintu pagar yang tidak terkunci membuat pelaku leluasa beraksi. Pelaku juga memanfaatkan waktu sepi saat korban sedang beribadah subuh. Korban melaporkan kasusnya ke polisi sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Aksi pencurian mesin AC milik warga yang akan dipasang di Cengkareng, Jakarta Barat, terekam CCTV. Pelaku pengepul barang bekas ditangkap warga. Berikut barang bukti uang hasil pencualan mesin pendingin ruangan curian. Kamera CCTV ini merekam aksi pengepul barang bekas menggasak satu unit AC milik warga di Jalan Utama, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku memasukkannya ke dalam gerobak yang disatukan dengan barang bekas lainnya. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang telah diketahui identitasnya berhasil ditangkap warga. Warga yang geram sempat mehakimi pelaku hingga babak belur lantaran aksi pencurian mesin pendingin ruangan ini sudah dua kali terjadi. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah uang hasil penjualan mesin pendingin ruangan, curian, gerobak, serta alat perkakas pemotong besi milik pelaku. Ada sudah dua kali ini sebetulnya. Yang pertama, kita juga kadang memang tidak ketahuan. Yang kedua, si pelapor ini baru laporkan kita ya. Ada setelah kita pantau, kita monitor di CCTV, ngomong pelakunya jelas gini. Di hadapan warga pelaku mengakui perbuatannya dengan dali, aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa yang kamu ambil? AC. Di rumah siapa? Di rumah ibu. Apa yang kamu ambil? Di AC. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke Polsek Cengkareng berikut barang bukti curian. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang bocah di Semarang, Jawa Tengah tewas diperkosa ayah kandungnya. Makam korban dibongkar polisi. Bagaimana kasus ini terungkap? Tunggu informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Terima kasih.